Cara Memelihara Ikan Unik Dojo Lodge Halo, Salam Satu Hobi, Aku Atik 7 Ikan yang menarik ini adalah salah satu spesies lodge yang paling umum dijumpai di toko ikan hias dan memiliki beberapa perilaku dan kepribadian yang paling menarik Meskipun lebih mudah dipelihara daripada spesies lain mereka umumnya dikategorikan sebagai ikan air dingin dan tidak akan bisa dipelihara dengan ikan tropis lainnya Teruslah menonton video Aku Atik 7 ini untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang perawatan Dojo Lodge dan memelihara salah satu ikan air tawar ini di akwarium Anda sendiri Habitat Alami Dojo Lodge adalah satwa asli sebagian besar Asia Timur termasuk Korea, China, Jepang, dan sebagian Vietnam Ikan air tawar ini dapat ditemukan di sungai besar sungai kecil dan rawa yang tenang dan dangkal substrat biasanya ditutupi dengan serasah daun atau lumpur yang memungkinkan lodge untuk bersembunyi dan menggali Lingkungan alami mereka sangat dipengaruhi oleh musim dengan kadar oksigen dan arus air bervariasi pada waktu yang berbeda dalam setahun Dojo Lodge telah mengembangkan usus dan kulit khusus untuk membantu asupan oksigen dan atmosfer jika kadar oksigen terlarut habis dalam kolom air jika ini terjadi Anda mungkin melihat ikan Dojo berenang di permukaan air untuk mencari udara pada saat yang sama mereka mampu mengeluarkan gas usus Dojo Lodge juga telah diketahui bertahan dari periode waktu sementara keluar dari air dengan tetap terkubur dalam lumpur yang lembut Identifikasi Dojo Lodge kadang-kadang saat diidentifikasi sebagai spesies lodge lain namun mereka cukup mudah dibedakan jika Anda tahu apa yang Anda cari ikan mirip belut ini hadir dalam berbagai warna tetapi paling sering akan ditemukan dalam versi Sandy Tan dengan bintik-bintik coklat dan hitam yang lebih gelap di sepanjang daerah punggung mereka Perut bagian bawahnya berwarna putih atau krem yang lebih terang Mereka juga memiliki barel yang sangat jelas di sekitar mulut mereka Salah satu variasi yang lebih diminati para penggemar hobi adalah variasi emas yang dibiarkan secara komersial Tinggi keseluruhan Dojo emas sama tetapi alih-alih daerah berpunggung gelap Mereka berwarna kuning indah dengan warna orange Kedua variasi ini akan rukun dalam akwarium selama mereka sama-sama Dojo Laks Betina umumnya lebih besar daripada pejantan Namun jantan memiliki sirip dada yang membesar dan pola horizontal di belakang sirip punggungnya jika dilihat dari atas Seberapa besarkah Dojo Laks? Dojo Laks dapat mencapai panjang 30 cm saat sudah dewasa Ikan ini juga dapat dihidup sampai berumur 10 tahun Meskipun ini berada di bawah kondisi akwarium dan air yang murni dan jauh lebih mungkin bagi ikan Dojo Anda untuk hidup rata-rata 5 hingga 8 tahun Jika dipelihara dengan ikan tropis lain yang membutuhkan suhu air lebih tinggi Perkirakan Dojo Laks Anda memiliki umur yang jauh lebih singkat hanya hidup 2 hingga 4 tahun Ini sangat tidak disarankan ya Kebutuhan Akwarium Dojo Laks Meskipun mudah untuk dirawat Dojo Laks memiliki beberapa kebutuhan akwarium khusus sendiri Meskipun tidak mungkin bahwa Dojo Laks Anda akan tumbuh hingga ukuran maksimum 30 cm Selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak ruang daripada tidak cukup Ukuran akwarium minimum yang disarankan untuk 1 Dojo Laks adalah 150 liter Dengan akwarium 200 liter lebih baik Beberapa penghobi beruntung memiliki Dojo Laks di kolam luar ruangan Tetapi perlu diingat ikan ini adalah ahli melarikan diri yang luar biasa Meskipun ikan ini dapat tahan terhadap suhu paling ekstrim Mereka paling cocok hidup dalam kisaran suhu antara 14 hingga 25 derajat celcius Suhu tidak boleh berfluktuasi terlalu banyak dan tidak boleh berubah secara drastis sepanjang hari Karena ini pasti akan membuat ikan terus terlepas dari kemampuannya untuk beradaptasi pH air perlu dipertahankan antara 6 hingga 8 dengan kekerasan air lunak sampai sedang Substrat lunak dan berlumput dipelukan untuk memungkinkan Dojo Laks Anda menggali ke dalam Kerikil dan substrat kasar lainnya dapat membuat ikan Anda stres karena tidak dapat menyembunyikan dan menampilkan perilaku alami Banyak tanaman dan batu yang dihaluskan serta kayu apung juga harus digunakan untuk membuat tempat persembunyian tambahan Penting untuk memastikan bahwa semua dekorasi akwarium dan tanaman ditempatkan dengan aman di dalam akwarium sehingga Dojo Laks tidak dapat menjatuhkan apapun saat menggali Gerakan air harus minimal Meskipun ikan ini dapat menahan area dengan oksigen terlarut rendah Masih ada aliran air di seluruh akwarium Anda Tetapi tidak terlalu banyak sehingga ikan substrat dan tanaman terdorong kemana-mana Pencahayaan akwarium juga harus di sisi redup Meskipun Dojo Laks dapat mentolerir pencahayaan moderat jika tanaman yang diinginkan membutuhkan intensitas sedikit lebih tinggi Dojo Laks membutuhkan ruang antara permukaan air dan sungkup atau tutup akwarium sehingga ada ruang bagi mereka untuk menghirup udara atmosfer jika perlu Ini juga berarti bahwa mereka sangat mungkin untuk melarikan diri melalui lubang kecil dan celah-celah lain yang mungkin Anda miliki antara tudung atau tutup dan peralatan akwarium Akwarium terbuka tidak cocok untuk mereka Beberapa penggemar bahkan sering menemukan Dojo Laks mereka kabur dan akan pulih sepenuhnya setelah dimasukkan kembali ke akwarium karena kemampuan mereka untuk bertahan hidup sementara waktu di luar air Jika ini terjadi pada Anda, letakkan kembali ikan dengan hati-hati ke dalam akwarium dengan lampu mati Berikan pelindung lendir jika Anda memilikinya dan tunggu selama beberapa hari Teman se-akwarium Dojo Laks Salah satu hal paling penting untuk mempertimbangkan ketika memelihara Dojo Laks adalah bahwa walaupun mereka adalah ikan damai yang akan cocok dengan ikan tropis mereka tidak akan berkembang dalam suhu yang dibutuhkan oleh ikan yang sama Dojo Laks juga lebih suka pencahayaan redup dan aliran air yang lebih rendah Yang perlu dipertimbangkan juga Ini dapat membuat memelihara Dojo Laks di akwarium Anda sedikit lebih sulit Namun itu tidak berarti jika Anda tidak dapat memiliki ikan lain Teman se-akwarium yang baik kemungkinan adalah Ikan Maskoki, Zebra Daniel, White Cloud Mountain Mano, Ikan Paradis, dan Dojo Laks lain Ikan penggigit sirip yang lebih agresif harus dihindari Ingat jangan pernah menempatkan ikan tropis dengan ikan Dojo Anda karena spesiesnya akan tidak cocok soal suhu air yang disukai Perilaku Dojo Laks Dojo Laks memiliki kepribadian yang sangat menarik yang akan membuat Anda menebak apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Secara alami ikan-ikan ini suka ditinggal di dekat bagian bawah di tempat persembunyian mereka di mana mereka dapat menggali ke dalam substrat dan mengintip melalui mata mereka Namun dalam pengaturan akwarium mereka cenderung sedikit lebih ramah dan aktif di garis depan akwarium Karena itu mereka tidak boleh dipelihara dengan spesies ikan mas yang lebih lambat Seperti jenis fancy karena ikan mas mungkin kalah bersaing dalam hal waktu makan Beberapa penggemar menemukan bahwa ikan ini cenderung lebih baik dengan spesies mereka sendiri dan ikan lain yang serupa Mereka benar-benar suka bergerombol meskipun tidak perlu memelihara lebih dari satu Dojo di dalam akwarium Anda Mereka cenderung lebih aktif dan bahagia di dalam akwarium saat mereka berada di antara yang lain Dojo Lux juga akan secara alami menjelajah ke atas akwarium untuk bernafas dari waktu ke waktu Ini tidak perlu dikhawatirkan asalkan mereka tidak melakukannya terlalu sering Jika Anda melihat Dojo Lux pergi ke permukaan air untuk bernafas lebih dari beberapa kali setiap hari itu mungkin karena kurangnya pergerakan air di akwarium Anda Agitasi air yang lebih baik dan pertukaran gas diperlukan dengan menggunakan powerhead atau airstone Apakah Dojo Lux agresif? Meski kebanyakan Dojo Lux sangat damai dan bahkan suka bermain-main dengan ikan lain Beberapa penggemar memiliki masalah dengan ikan mereka yang terlalu aktif dan menggigit sirip Namun di sebagian besar waktu selama ukuran akwariumnya memungkinkan dan persyaratan suhu airnya terpenuhi Maka harus ada sedikit atau tidak ada masalah di antara spesies ikan air dingin Jika Dojo Lux Anda tampak agresif, cobalah beri makan lebih sering dan tambahkan lebih banyak tempat persembunyian Jika akwarium cukup besar, coba tambahkan lebih banyak Dojo Lux Tetapi juga bersiaplah untuk mengambilnya jika semuanya tidak berhasil Dengan harapan bahwa sebuah kelompok akan membantu dengan agresi Apakah Dojo Lux makan ikan lain? Meskipun tidak mungkin Dojo Lux dikenal akan memakan ikan yang lebih kecil Selalu pastikan bahwa Lux Anda mendapatkan makanan yang cukup Sehingga tidak mencoba untuk berburu secara aktif di akwarium Anda Seperti kebanyakan penghuni bawah lainnya, Dojo Lux juga akan melihat ikan yang mati sebagai makanan Ini bisa menjadikan mereka anggota yang sangat baik dari kru pembersih Anda Tetapi tidak boleh digunakan hanya untuk tujuan itu Meski Dojo Lux tidak mungkin makan ikan, mereka pasti cenderung mencari udang kecil dan siput Lux adalah pemakan siput terkenal dan Dojo tidak berbeda Jika Anda benar-benar ingin memelihara udang dan siput di dalam akwarium Anda Maka pastikan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke dalam mulut Dojo Lux Anda Juga jangan kecewa jika ikan Anda akhirnya memakan teman se-akwarium baru mereka Meski Dojo Lux akan memakan inveter berata kecil Mereka biasanya tidak cukup cepat untuk mengendalikan investasi Ingat, jangan pernah membeli hewan air lain dengan harapan memperbaiki masalah Sementara kecuali Anda dapat menempung hewan itu tanpa batas waktu Makanan Dojo Lux Dojo Lux sebagian besar adalah karnivora Artinya bertahan hidup terutama dari makanan yang mengandung daging Seperti serangga kecil, telur, dan krustasya lainnya Terlepas dari selera mereka akan makanan yang lebih sedikit Mereka cenderung tidak terlalu pilih-pilih dalam hal perawatan akwarium Apa yang dimakan Dojo Lux? Sebagian besar Dojo Lux akan memakan makanan apapun yang dilewatinya di dalam air Karena mereka terutama menempel di dasar akwarium Penting untuk memastikan bahwa ikan air tawar lainnya di dalam akwarium Tidak memakan semua makanan sebelum sampai ke Lux Anda harus memberi Dojo Anda sebagian makanan hidup Beku dan kering Seperti cacing, cacing tanah, cacing darah, dan lainnya Artemia dan makanan berdaging lainnya Bukanlah hal aneh untuk melihat ikan Anda secara teratur Mencari-cari makanan di bagian bawah akwarium Anda di antara waktu makan Jika Anda mengalami kesulitan memastikan bahwa ada cukup makanan sampai ke dasar akwarium Anda Cobalah memberi makan Dojo Lux Anda dengan menggunakan Kalkun Buster Untuk makanan yang lebih besar dan lebih padat Anda juga bisa menggunakan Tong Dojo Lux adalah spesies penghuni bawah yang sempurna untuk ditambahkan ke akwarium air dingin Anda Mereka adalah satu dari sedikit ikan yang dapat dipelihara dengan ikan Maskoki Tetapi juga memiliki kepribadian untuk dipelihara sendiri Meskipun mereka membutuhkan akwarium yang lebih besar Memiliki beberapa misgurnus Aguili Caudatus Akan membuat akwarium Anda cantik Plus mereka akan menjaga satu sama lain hingga 10 tahun Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perawatan ikan Dojo Lux Atau Anda sudah memelihara ikan ini sebelumnya di akwarium Anda sendiri Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton